Halo YouTube, selamat datang channel Mas Edis Hari ini kita ada di Cemoro Kandang Musim hujan mau naik ke Puncak Lawu Dan kalau musim hujan Ini saya sekaligus Berbagi ya Barang-barang yang biasa saya bawa Pada saat pendakian trekking Musim hujan 2 hari 1 malam Dengan kondisi Di atas ada sumber air Dan ada warung Ada warung bojem dan kawan-kawan kan Nah jadi List yang akan Saya gunakan adalah sebagai berikut ini Ini tidak harus seperti ini Tapi ini yang Saya sering gunakan saja Yang pertama jelas Kita ada trap 10 Ini Jelas ultralight ya Ini tipe starlight Kalau mau lihat Previewnya ada di channel saya Linknya ada di deskripsi Jadi ini kapasitasnya 2 orang Walaupun Kita Diisi 2 orang Tapi bisa Barang-barang masuk juga Jadi ini enak banget Sip Ya cuman itu PO nya lama banget Gak jadi-jadi Nah Jadi harus bersabar ya Ini produk Goib Kemudian ini ada Flysheet ya Ukuran 3x4 Seandainya kita Temu pendaki yang Ternyata gak Bawa tenda Atau saking konyolnya Dan lain sebagainya Ini bisa Dijadikan Tapten darurat Untuk Mereka Itu bisa juga Untuk shelter Jadi Sebelum membangun ini Kalau misalnya Hujan Ini duluan yang dibangun Baru tendanya Di bawahnya Jadi Walaupun ini sudah Anti air ya Cuman Supaya kita Lebih aman lagi Dan lebih nyaman Bisa cangkruk Di depannya tenda Flysheet ini Kita bawa Kalau misalnya Sudah ada Flysheet ini Ya itu tadi Enak juga Kalau ada Butuh tenda darurat Bisa dipakai Untuk tapten juga Ini Kemudian Kalau ada tapten Pasti Ada Tracking pole Karena Cagaknya Pake tracking pole Ini saya pake Yang foldable Punya Naturehike Reviewnya Ada di Deskripsi juga Kemudian Ini Kompor Sama Nesting Saya pake EDS101 Diambil yang Mangkok kecil Sama Panci kecilnya Aja Yang gede-gedenya Ditinggal Kemudian Ini Ada Botol Mizon Osong Jadi Ini penting banget Kalau malem-malem Atau Kalau misalnya Kita sudah Berada di dalam Tenda Dan keblat Pipis Ini bisa jadi Peacepot darurat Kalau pake Botol yang Selain Mizon Ini gak Cukup Ininya Jadi Kecepret Kemana-mana Jadi Kalau ini Kan Agak Besar Jadi Joystick Kita Itu Bisa Masuk Dengan Sempurna Untuk Kesini Tapi Jangan Salah Nanti Dipikir Extra juice Terus Diminum Jangan Ya Nah Ini Kemudian Topi Seperti Biasa Kak Ngur Si Cocot Kemudian Ini Ada Sovel Sebenarnya Enak Lebih Enak Pake Pisau Cuman Saya Gak Punya Pisau Dan Kalau ada Rahasia Kita Naik Motor Ini Saya Naik Motor Jadi Kalau ada Rahasia Barang Benda Tajam Nanti Setimbangannya Repot Aku Bawanya Ini Aja Sovel Sekop Kecil Yang Sekop Bisa Dilipat Kemudian Air 500ml Dua Tumbler Ini Mama Pasti Tahu Ini Mereknya Apa Kemudian Ini Ada Kanebo Jadi Ini Kanebo Untuk Mengelap Misalkan Kita Bangun Di Tenda Dalam Kondisi Hujan Terus Inernya Kebetulan Kemasukan Air Kita Bisa Meras Pake Kanebo Ini Lebih Praktis Terus Bersihkan Kaki Dan Sebagainya Sengelap Apapun Yang Basah Itu Bisa Pake Itu Kemudian Saya Kalau Karena Musim Hujan Jadi Gak Pake Musli Karena Musli Kalorinya Dikit Banget Jadi Saya Milihnya Mie Yang Isi Dua Kenapa Karena Ini Kalorinya Sekali Makan Ini 500 Kalori Lebih Saya Bawanya Dua Untuk Makan Malam Dan Untuk Mungkin Makan Siang Hari Selanjutnya Karena Makan Paginya Kita Di Warung Sebelum Berangkat Makan Siang Kita Pake Bontotan Jadi Bungkus Kemudian Makan Pagi Hari Kedua Mungkin Saya Di Warung Dekat Puncak Sana Kan Ini Di Bater Dry Bag Aslinya Cuman Di Model Ransel Jadi Sudah Enak Sudah Anti Air Dari Sononya Dan Saya Pakai Matras Yang Isi Dua Karena Tendanya Isi Dua Jadi Ini Agak Tebal Ini Lumayan Untuk Jadi Bag Sistem Kita Nanti Ditaruh Di Belakang Punggung Sini Kemudian Untuk Baterai Saya Pakai Xiaomi Powerbank Yang 20.000 Amper Kalau Enggak Salah Lalu Sleeping Bag Karena Ini Musim Hujan Dan Laut Dingin Banget Saya Gunakan Sleeping Bag Dari Raptor Real Yang Bulu Angsa Ini Review Ada Di Deskripsi Link Pembelian Barang Ini Tadi Ada Di Deskripsi Lalu Ini Yang Sering Banget Orang Enggak Bawa Emergency Blanket Tuh Bang Kenapa Kok Sudah Ada Apa SB Bulang Kok Masih Bawa Emergency Blanket Ya Karena Sesuai Judulnya Untuk Emergency Jadi Kalau Misalkan Kita Temu Pendaki Hipotermia Di Tengah Jalan Kita Bisa Langsung Lakukan Pertolongan Pertama Apalagi Kalau Pas Hujan Kan Gak Mungkin Kita Kasih Misalnya Kita Temu Pendaki Hipotermia Pas Hujan Terus Kita Kasih Sleeping Bag Basah Semua Ini Murah Kok Gak Sampai Rp15.000 Jadi Ya Bawa Acelah Ini Enteng Kemudian Ini Polybag Atau Trashbag Trashbag Itu Fungsinya Dari Bahannya Namanya Polybag Ini Untuk Melapisi Tas Kita Walaupun Drybag Tapi Saya Tetap Pake Polybag Jadi Kadang Kita Ada Pakaian Yang Basah Dan Lain Sebagainya Itu Kita Taruh Di Luarnya Polybag Kalau Waktu Pulang Jadi Semua Barang Barang Yang Masih Kering Masih Aman Di Dalam Polybag Walaupun Tetap Dalam Drybag Jadi Terpisah Kompartemen Antara Yang Basah Dan Yang Kering Untuk Ini Baju Ganti Ini Hanya Untuk Baju Tidur Jadi Kalau Trekking Baik Berangkat Maupun Pulang Basah Enggak Basah Saya Tetap Pakai Apa Yang Saya Pakai Ini Jadi Ini Adalah Celana SMA Karena Enggak Eman Kalau Kotor Dan Basah Cepat Kering Merk Purnama Ya Ini Gampang Nyarinya Kemudian Karena Ini Musim Hujan Nanti Ini Akan Saya Ganti Pakai Dry Fit Ini Kebetulan Aja Tadi Malam Habis Bermalam Disini Dan Dingin Jadi Saya Pakai Yang Katun Belum Pake Dry Fit Nah Ini Selanjutnya Adalah Jaket Nah Ini Jaket Khusus Untuk Misalkan Summit Kita Pagi Pagi Banget Nah Ini Kita Pake Jaket Ini Punyanya Eker Yang Woman Series Sebenarnya Ini Tapi Gak Apa Tak Beli Aja Warnanya Nah Ini Woman Series Nah Semua Ini Akan Masuk Ke Dalam Dry Bag Ini Ini Kalau Misalkan Kita Dua Hari Satu Malam Dengan Kondisi Ada Sumber Air Dan Ada Warung Di Atas Kalau Misalkan Kita Lebih Lama Atau Tidak Ada Warung Atau Tidak Ada Sumber Air Otomatis Kan Kita Harus Bawa Lebih Dari Botol Botol Ini Apalagi Untuk Masak Dan Sebagainya Wadah Bis Mungkin Saya Pake Yang 40 Liter 40 Liter Atau 45 Liter Ininya Tas Itu Aja Vlog Kita Hari Ini Semoga Ini Bisa Sedikit Membantu Kalau Tidak Membantu Atau Teman Teman Punya Rekomendasi Yang Lain Silahkan Comment Di Bawah Terima Kasih Telah Menonton